Balik lagi di Grisik Grisik Sekarang nih kita bakal ngebahas sesuatu yang seru banget Menyangkut sebuah band yang legendaris di Indonesia Tebak apa? Tebak 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 apa? Yang Twitter Oke salah salah Mendekati 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 Terima kasih Ayo 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 Nah itulah Dewa Bujana Bukan bujana Kita ngomongin Dewa 19 nih Nih kalo seandain ngomongin Dewa 19 nih Yang diinget sama kalian lagunya apa aja sih? Lagu yang Sendu-sendu yang galau-galau Apatuh apatuh Pupus, kangen Ngomong dong Penontonan diimaxi atau ditanya juga Kan dia udah jawab Surat, surat Surat cinta untuk Starlit Enggak bukan Apa tuh Emang yang paling populer itu sih kangen sama Pupus Lu apa, lu apa? Pupus sih, Pupus yang paling ini sih Nggak serius Laskar cinta, virus Virus cinta Seneng Bukan ya Bener Gimana ya, Pang? Nah Dewa 19 itu kan Terkenal nih Santero Indonesia Nah rupanya nih kita punya Kabar-kabar nih tentang si Dewa 19 nih Apa tuh? Jadi Walaupun udah terkenal ya Udah terkenal, udah ada namanya Tapi banyak banget orang yang bilang kalau Sendai Dewa 19 ini stagnan Waduh, seneng banget Apalagi katanya banyak yang bilang kualitasnya juga nurun Nggak kayak dulu tuh lagu-lagu 2000-an ya Dibandinginnya sama The Killers Tau nggak? Nah itu, Sembaritong Itu lagunya The Killers tuh Mr. Brightside Mr. Brightside Itu The Killers juga Ya, omongan-omongan ini tuh Kabar burung Ya, kabar burung itu ada Karena katanya Dhani ini kebanyakan urusan Jadi Abun Dewa 19 ini Jadi akhirnya dinilai kurang greget Belakangan ini gitu Malah katanya makin turun Karena banyak banget cover version yang beredar di dunia maya lah internetnya Nah, dia juga sibuk ngurusin anak kan Anaknya tiga Masa anak nggak diurusin sih? Anak tuh udah pada buku sangur sendiri sendiri, Pak Iya kan Ngeri Lah waktu sidul itu Sidul Iya kan? Sidul Anak Tawi Bukan Ya udah kabarnya udah lama banget Iya Udah lama aja Nah tepatnya tuh pada masa Dewa 19 waktu Abis ngerilis Republik Cinta itu Album Republik Cinta ya itu Terakhir ya? Itu terakhir yang greget ya kata orang Cuman setelahnya katanya Aduh Betein gitu Terus gimana tuh? Ternyata gue tuh baru tau ya Dewa 19 itu tuh band asal Surabaya loh Lah kan emang Ari Lasso tuh F.E.B.U.Ner Kalau nggak salah F.E.B.U.Ner Kalo oncep? Oncep Surabaya juga? Oncep gue nggak tau Pokoknya setau gue sih Setau gue ya Dhani sama Ari Lasso tuh satu SMA Apa lagi dong kasih tau kami? Ya ngap ngap Ya ngap Ini Ahmad Dhani ini Akhirnya ngungkapin alesan nih Buka suara lah Ya Kata orang Dewa 19 Stagnan segala macem Dia bilang Dia kasih alesan Jadi sebenernya Dewa 19 ini nggak Stagnan Karena Lagu Larut ini Bukan Nggak bisa jadi ukuran Kalo album ini Jalan di tempat Atau Stagnan itu Dan mengulang dari Lagu-lagu yang udah Hits Ya udah hits kemarin Kemarin Jadi sebenernya dalam album barunya itu Banyak pembaruan Sebenernya nih ya Kalo gue rasa sih Kayaknya sih Ahmad Dhani ternyata tuh suka juga sama lagu-lagu populer gitu Khususnya lagu-lagu populer yang ada di Indonesia Bahkan Dia tuh pernah memuji Salah seorang Apa? Penyanyi Penyanyi ya Penyanyi Tanah Air Yang cantik Yang cantik Marion Jola Patin Patin Cita di mata Ikan dong Patin Patin Siapa? Itu Raisa 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 Masa depan Pujian untuk Raisa ini Di Omongin sama Ahmad Dhani Waktu Raisa Pergi ke rumahnya Ahmad Dhani Waktu itu Jadi Ahmad Dhani kan punya Kayak Kanal Youtube gitu Namanya Video Legend Iya Terus Disitu Di upload lah Momen pertemuan mereka berdua Tuh Berdua doang Hamis Daud Ya Buat apa? Ngapain? Hamis Daud Pujian Kalau seandainya Suaranya Raisa itu Sangat berkualitas Wow Selamat juga Selamat juga Tapi Kayaknya Kalau gue pikir-pikir Si Ahmad Dhani Jarang juga gitu Yang ngeluarin pujian Kayak gitu ke Orang gitu Ke vokalis Jarang sih Siapa lagi Siapa lagi kira-kira yang pernah dipuji sama Ahmad Dhani Judika Judika pernah ya? Oh iya Ya kan Bawa Bukan Bukan yang itu dong Dia kan juri Indonesian Idol kan Dari jaman dia jadi juri aja tuh Kayak dia tuh jarang banget bener-bener muji kontestan gitu Malah waktu itu yang gue keinget banget sampe sekarang waktu itu tuh Ahmad Dhani pernah bilang Kalau seandainya banyak orang yang suaranya bagus Tapi gak banyak orang Eh banyak orang bisa nyanyi tapi gak banyak orang yang suaranya bagus Terus dia ngasih contoh Taylor Swift Kalau Dia pernah ngasih contoh Once juga sih Masih? Iya Pernah bilang Gading sebagus Once Ya Karena itu kolega lu Ya itu tuh Tuh Si Dewa 19 ini kan Ada Ya yang diinget tau banyak orang ada 2 jaman nih Jamannya Ari Lasso Awal-awal Sama Yang udah rada baru tuh Jamannya Once Terus lu lebih suka yang mana tuh dari 2 itu tuh? Gua kayaknya lebih suka pas Once Kenapa tuh? Karena Once gondrong Fokalistnya gondrong ya? Oh iya Oh iya 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 Aduh Gua suka karakter suaranya si Once tuh waktu dia nyanyi pupus Oh iya Gila tuh karakternya Iya tuh banyak yang dulu kayak Sting suaranya Fokalistnya Sting Sting kan emang nama orangnya nih Hah? Bukan Fokalistnya Sting Sting bukan nama Ben Sting itu nama Ben The Police The Police Sting itu Fokalistnya Oh iya Oh iya iya Oh iya iya Sorry gue lupa Kan si Ari Lasso tuh dahan kelar Soalnya sama Once Tapi sebenernya Ari Lasso nih Pengen balik lagi sama Dewan 19 nih Tapi diizinin nama ada nih Wah gak tau deh gue Ya gak bisa dong Gak bisa Kalau misalkan Gak diizinin ya gak masuk dong Ya iya sih Cuma Bukannya belakangan ini ketika Amat Dhani lagi sibuk-sibuknya ngurusin urusan lain itu Diasuhnya balik lagi sama Ari Lasso ya Dewa 19 Iya bisa jadi Barang sama Judika juga Oh iya sih sempet 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 Iya jadi featuring tapi kan itu Dia balik lagi akhirnya Iya Walaupun gak tergabung bener-bener jadi band ya Eh tau gak sih Kalau misalkan ternyata si Dewa 19 ini nih Pernah mengakui bahwa Dia tuh terinspirasi nih Antara si Club Project sama si Sleng gitu Jadi itu tuh bentuk penyatuan lah kira-kira gitu kata Amat Dhani gitu Belakangan ini Dewa 19 Itu bisa dianggir vakum gak sih? Vakum enggak ya Yatus lah Hah? Iya iya didilai stagnan itu karena gak ada album Dan gak ada kayak konser-konser lagi gitu Terus akhirnya dirawat lagi sama Ari Lasso Dirawat ya sama Ari Lasso Dan Judika ya kalau gak salah juga ya Sempet kan itu akhirnya Ada beberapa musisi tanah air yang juga ikutan Akhirnya kayak nge-cover-cover lagunya Dewa 19 gitu Oh Pamungkas Heee Pamungkas Tapi Katanya sih lagi gak ransemen apa? Kupus sama apa? Di salah hati Tapi itu barter gitu loh Terus itu dibun sama Katanya mau di-cover sama Dewa 19 Oh gitu Jadi barter-barteran kayak gitu ya Hmm Lagi jaman sih Ya emang-emang kayaknya lagi jaman ya Banyak juga kok musisi-musisi yang pengen Coba kolaborasi lewat barter-barteran cover gitu Untuk meningkatkan pendengarnya masing-masing Pendengarnya Dewa 19 bisa jadi dengerin Pamungkas Pendengarnya Pamungkas bisa jadi dengerin Dewa 19 kayak gitu Dan banyak lainnya Jembatannya akhirnya disitu Iya Jadi kalo misalkan Tadi kan udah ada nih nih Pamungkas Pamungkas kan pengen collab Sama si Dewa 19 nih Menurut lo Siapa nih yang layak Bisa collab juga sama Dewa 19 juga Kenapa Aldita Hair? Kenapa? I love you so much Gila Tapi kalo misalkan vokalisnya cewek gimana? Vokalisnya cewek Iya Bisa aja tuh kalo misalkan vokalisnya cewek Sebenernya dulu sama Noella juga seru sih Gue suka waktu waktu dilaku sama Noella Sama yang satunya lagi siapa temennya yang gonrong tuh Firza Oh Itu juga masuk Firza Tapi mungkin nih Raisa bisa punya kesempatan kan dia udah dipuji sama Ahmad Dhani Siapa tau nih bisa bikin kolaborasi bareng juga kan? Ah itu buat aksen suang tuh Iya Aduh Aduh Bisa gitu Emang 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 selalu suar nih Sukanya sehujud Jadi gimana nih temen-temen berisik semua Gimana Komentarnya siapa yang kira-kira Cocok lah buat jadi Apa Vokalis barunya Dewa 19 Gitu Atau Collapse lah sama Dewa 19 gitu Menurut kalian juga nih Sebenernya Dewa 19 tuh cuma kayak Ehm Apa ya Ehm Ya udah gitu Atau ya stagnan gitu Kayak orang bilang tadi gitu Coba siapa yang kangen sama Dewa 19 Coba komen di bawah Segitu aja Kapan-kapan kita bahas musisi-musisi lain yang lebih keren pastinya Ehm Agita Hair Wah Jadi I love you so much Pokoknya jangan lupa like, comment, and subscribe Bye Tadah 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 Giv-ce Tak Tadah 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 Terima kasih.